Intro Selain melakukan pemotongan hewan kurban di masjid, Kepala Kemenang Kota Tanjung Pinang menghimbau agar pemotongan hewan kurban memenuhi syariat. Dalam pemotongan sapi dan kambing harus dalam keadaan sehat dan memenuhi syariat sehingga pelaksanannya sesuai ketentuan agama. Setelah itu daging kurban dibagikan ke pihak-pihak, khususnya masyarakat miskin, agar mereka dapat merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Memberikan imbauan kepada masyarakat Kepala Tanjung Pinang untuk bagaimana memanfaatkan momen Hari Raya Idul Adha ini untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Untuk pemotongan hewan kurban, tentunya pemotongan hewan kurban itu harus laksapi ataupun kambing yang akan dibotong itu dalam keadaan sehat, kemudian memenuhi aturan syariat sehingga pelaksanaannya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh agama. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.